Intro Kita akan informasi lain pemirsa Pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2021-2026 Akan terfokus pada tiga pembangunan lanjutan Pastinya sesuai visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Periode 2021-2024 Wali Kota Banjarmasin menyatakan Rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2021-2026 Akan terfokus pada tiga pembangunan lanjutan Itu ditegaskan Ibnu Sina Usai menyampaikan rancangan peraturan daerah Raperda RPJMD Pada Rapat Paripurna Dewan di Gedung DPRD beberapa waktu lalu Ada pun fokus tiga program pembangunan lanjutan tersebut Di antaranya pertama revitalisasi sungai Untuk pengembangan wisata berbasis sungai Dan peningkatan transportasi sungai Kedua terus melahirkan wira usaha baru Yang berbasis usaha mikro kecil dan menengah UMKM Untuk mengembalikan kota ini Sebagai kota perdagangan dan jasa Sedangkan yang ketiga Pelayanan publik yang mudah dan cepat Berbasis pada program Smart City Atau Kota Pintar Dan tiga inilah fokus utama program pembangunan Sebagai penjabaran visi dan misi pemerintah Dengan slogan Banjarmasin Baiman dan Bermartabat Prinsipnya adalah pelayanan publik kita itu harus mudah Dan cepat Jika bisa dipermudah jangan dipersulit Jika bisa dipercepat jangan diperlambat Jika bisa selesai hari ini jangan ditunda-tunda sampai besok Sehingga ada SOP dan komitmen pelayanan Itu kami sudah sampaikan Dengan seluruh instasi pelayanan kita Dari perizinan Dari capir, camat, lurah Dan juga aplikasinya Memang sudah ada Misalnya kepalui untuk pelurahan Kemudian kecamatan Nah tahun depan kita itu ingin Mengintegrasikan Seluruh layanan tersebut Dalam bentuk satu platform Yang namanya aplikasi Banjarmasin Pintar Jadi semua nanti sedang dibangun ini Infrastruktur smart city-nya Sehingga apa yang sudah kita rintis Di kode pertama kemarin itu Mudah-mudahan bisa kita sempurnakan Dalam kode kedua Terkait RPJMD 2021-2026 Yang tidak sesuai dengan jabatannya Sebagai wali kota Banjarmasin Hanya sampai 2024 Ibnu Sina menjelaskan Karena dalam undang-undang itu RPJMD itu harus 5 tahun Sedangkan jabatan wali kota Dan wakil wali kota Hanya sekitar 3 tahun lebih Maka kelanjutan RPJMD ini Akan diteruskan pemimpin berikutnya Murtasiyah, Banjar TV